Belakangan viral di media sosial, kisah Vicky, anak SMA yang mengaku jalan sejauh 16 km demi ke sekolah. Namun belakangan diketahui jika cerita tersebut adalah bohong atau settingan. Kini tabiat Vicky sehari-hari di sekolah pun mulai dikuliti oleh temannya. Menurut teman tongkrongan Vicky, remaja ini punya kebiasaan yang dilakukan sejak kecil. Dimana menurut Dila Vicky kerap bermain game online di warung internet atau warnet hingga pagi hari. Dila mengatakan Vicky biasanya berangkat jam 18 WIB dan pulang pukul 19 WIB. Hal tersebut bukan dilakukan sekali atau dua kali oleh Vicky, melainkan sering. Sepengetahuan Dila, Vicky bermain game online di warnet menggunakan uang pribadinya. Di akhir wawancara Dila mengaku saat ini sudah jarang bertemu dengan Vicky. Ia pun menduga jika hal tersebut karena Vicky sering bermain di warnet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!